Hai Sobat, Salam Damai Sejahtera bagi kita semua Dimanapun kita berada, harapannya biarlah semua dalam keadaan baik Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana proses loading CPO yang dilakukan di dalam pabrik Dimana CPO ini adalah hasil pengelolaan tandan buah segar Dan ditimbun ke dalam tanki penimbunan atau biasa disebut dengan storic tank Dan akan dimuat ke dalam mobil tanki Bagaimana proses yang dilakukan mulai dari pabrik hingga nanti sampai di pelabuhan Oke, ikuti videonya terus, mulai dari awal hingga selesai Dan semoga bermanfaat ya Oke, pertama Sebelum track tanki diisi dengan CPO Terlebih dahulu track ini akan ditimbang dalam kondisi kosong Kemudian mengimput data-data sebelum dilakukan pengisian Di stasiun loading set Dan kapasitas tanki pada track ini Dapat mengangkut sekitar kurang lebih 30 ton CPO Terima kasih telah menonton! 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 Pada penutupan main hall dilakukan dengan rapat, agar pada waktu pengangkutan menuju ke pelabuhan, CPO tidak tertumpah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!